Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Nah di video kali ini saya akan kembali mengupdate game best box untuk PS3 CV ya dan untuk video kali ini kita akan mengupdate dengan menggunakan media HP Android ya Nah karena di video-video yang sebenarnya saya sudah sempat mengupdate game best box ini tetapi dengan menggunakan media flashdisk sebagai alat untuk menetransfer file-nya nah di video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan HP Android sebagai alat untuk menetransfer file update-nya ke PS3 kita Nah jadi buat teman-teman yang tidak memiliki flashdisk nanti kalian bisa juga mengupdate game best box kalian dengan menggunakan HP Android kalian Oke langsung aja ya sebelum kalian mencoba mengupdate game best box nya terlebih dahulu kalian harus mempersiapkan beberapa peralatannya agar nantinya proses update best box nya bisa berjalan dengan lancar nah yang pertama tentunya kalian harus memiliki HP Android yang memiliki kuota internet ya karena disini kita akan menggunakan kota internet untuk mencoba file update-nya ke PS3 kita kemudian selanjutnya kita harus membutuhkan beberapa aplikasi tambahannya yang pertama ada aplikasi rare aplikasi ini berfungsi untuk mengekstrak file update-nya tadi agar nantinya bisa kita transfer ke PS3 nya dan yang kedua kita membutuhkan aplikasi file explore manajer aplikasi ini berfungsi untuk mengimpor file update-nya ke PS3 kita ya Nah setelah semua peralatannya sudah kalian miliki sekarang kita bisa langsung lanjut untuk melakukan proses update Facebook page nya ya Oke sebelumnya kalian juga harus membutuhkan file update-nya terlebih dahulu ya Nah nanti buat teman-teman yang belum punya file update-nya kalian bisa langsung cek saja di deskripsi video ini untuk mendapatkan file update-nya tersebut ya dan sebelumnya kalian harus memastikan untuk game Facebook page yang akan kalian ambil adalah game yang memiliki gambar seperti ini ya Oke Nah setelah itu sekarang kita bisa langsung untuk melakukan proses pengabdatannya ya Oke yang pertama kita akan beralih menuju ke HP Androidnya terlebih dahulu ya Nah di sini kita perlu mengaktifkan hotspot portable terlebih dahulu ya kita buka di bagian pengaturan Oke nah dan kalian buka hotspot portable nya ya Nah di sini kalian perlu mengaktifkan hotspot portable nya Oke setelah disini selesai sekarang kalian bisa langsung lanjut untuk beralih menuju ke PS3 nya ya Oke sekarang kita sudah beralih lagi menuju ke PS3 nya Nah di PS3 ini kalian bisa masuk dulu ke salah satu user Oke setelah itu kalian masuk ke bagian network settingnya Nah kalian di sini buka nah kemudian untuk internet koneksinya kalian pilih yang enable ya Oke setelah itu kalian lanjut ke bagian internet koneksi setting kalian pilih Oke nah di bagian ini kalian tinggal pilih isi ya kalian geser ke kanan Oke setelah itu kalian pilih yang wireless ya Oke kurang kalian pilih scan nah di bagian ini kalian tinggal pilih hotspot portable dari HP Android kalian ya di sini kalau saya menggunakan Redmi 7 Oke setelah itu kalian geser lagi ke kanan dan pilih yang paling bawah ya yang WPA ini kalian geser lagi ke kanan Nah setelah itu kalian tinggal masukkan password hotspot dari hotspot portable kalian ya yang sebelumnya kalian sudah buat ya Oke kita tinggal masukkan saja oke setelah selesai kalian tinggal geser ke kanan kemudian kalian tinggal tunggu sebentar ya oke sudah terhubung sekarang kalian tinggal geser lagi ke kanan kemudian kalian pilih yang enter ya kemudian kalian bisa tes koneksinya terlebih dahulu oke setelah muncul tulisan seperti ini kalian bisa langsung back nah kemudian kalian keluar dari network setting sekarang kalian beralih menuju ke bagian sistem setting ya kalian buka oke oke kemudian kalian cari sistem informasi ya Nah ini dia kalian buka oke nah di bagian ini kalian perlu mencatat IP address dari PS3 kalian ya pastikan untuk IP address nya sudah benar dan setelah kalian mencatatnya kalian bisa back terlebih dahulu dan sekarang kita bisa beralih lagi menuju ke HP Androidnya ya oke sekarang kita akan menuju ke HP Android Oke sekarang kita beralih lagi menuju ke HP Androidnya ya Nah di sini kalian tinggal buka di aplikasi raranya ya kalian buka oke kemudian di sini kalian tinggal cari file update-an yang sudah kalian dapatkan tadi ya kalian cari nah setelah ketemu kalian tinggal tekan ya kemudian kalian pilih yang ekstrak disini ya oke kemudian kalian tinggal masukkan saja passwordnya ya oke dan untuk proses ekstraknya disini sudah selesai sekarang kalian tinggal cari untuk foldernya ya yang sudah ekstrak tadi nah ini dia ya folder PS3 oke kalian buka nah isinya tuh seperti ini ya oke nah disini kalian bisa kita back terlebih dahulu nah kalian keluar dari aplikasi rar kemudian kalian beralih menuju ke aplikasi explore file manager ya kalian buka nah kemudian disini kalian tinggal cari folder PS3 nya ya nah disini sudah muncul ya sudah ketemu seperti ini nah setelah kalian buka kemudian kalian tinggal cek saja di bagian folder belgium nya kalian checklist nah setelah itu kalian tinggal geser ke kanan ya nah di bagian ini jika sebelumnya kalian belum pernah menambah menyambungkan aplikasi explorer manager ini ke PS3 kalian kalian perlu memilih yang bagian tambah server ini ya kalau tekan yang tombol logo plus ini ya kalian pilih tambah server nah kemudian kalian untuk labelnya bisa kalian isi dengan nama PS3 CV ya dan kemudian untuk ID nya ini adalah IP address dari PS3 kalian yang tadi sudah kalian catat ya kalau tinggal isikan saja di bagian server ini nah setelah selesai kalian tinggal pilih yang simpan nah karena sebelumnya saya sudah pernah menyambungkan PS3 nya ke file explorer manager ini jadi saya tidak perlu melakukannya lagi ya saya cukup untuk memilih folder PS3 CV ini ya kita tinggal pilih saja oke kita tunggu sebentar nah otomatis dia akan langsung muncul tampilan seperti ini ya jadi nanti setelah kalian selesai membuat server nanti kalian tinggal buka saja untuk nama yang tadi sudah kalian buat dan nanti otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya nah kemudian disini kalian tinggal pilih yang devhdd ya kalian buka oke setelah itu kalian tinggal cari folder home ya dan sini kita buka lagi nah setelah itu kalian tinggal pilih user yang ingin kalian update ya nah ini banyaknya folder disini tergantung dari user yang ada di PS3 kalian nah untuk user yang akan saya update adalah user yang paling bawah saja ya biar gampang ya nah jadi saya pilih yang user paling bawah aja ini ya jadi kita buka nah setelah itu kalian klik di bagian yang save data ya kalian buka lagi oke otomatis disini sudah ada update-an yang sebelumnya karena untuk user yang saya gunakan ini sebelumnya sudah pernah saya update jadi disini sudah muncul tampilan seperti ini tidak apa-apa ya nah disini kalian tinggal buka saja seperti ini setelah itu kalian geser ke bagian kiri ya nah kemudian di bagian BLJM yang tadi sudah kalian ekstrak kalian tekan dan kalian pilih salin ya oke kemudian pilih oke setelah itu pilih timpa ya karena sebelumnya sudah ada file-nya ya jika kalian belum ada file-nya maka tidak akan muncul tulisan timpa seperti ini ya ini timpa-timpa lagi aja ya karena ini sebelumnya sudah saya update oke setelah selesai akan muncul tulisan salin oke nah disini untuk proses pengupdate-annya sudah sudah selesai ya untuk proses pengkopian dari HP ke PS3-nya sudah selesai sekarang kalian bisa tutup untuk HP Androidnya dan kita akan beralih lagi menuju ke PS3-nya ya oke sekarang kita sudah beralih lagi menuju ke PS3-nya ya nah kemudian kita bisa keluar dulu dari sistem informasi oke setelah itu sebelum kita masuk ke gamenya terlebih dahulu kita harus mengecek untuk menu FATSAF data owner-nya ya kita buka di bagian the book setting oke dan dan kita tinggal cari menu FATSAF data owner ya karena disini kita menggunakan PS3-nya jadi untuk menu FATSAF data owner-nya sudah muncul seperti ini oke kemudian pastikan untuk menu FATSAF data orangnya sudah on seperti ini ya jika masih off kalian tinggal geser saja ke bagian yang on ya ini berfungsi agar nantinya file yang sudah kita copykan tadi bisa diluat di game Facebook page-nya ya oke sekarang kita akan langsung menuju ke gamenya tetapi ini sebelumnya kita harus menonaktifkan terlebih dahulu untuk sambungan internetnya ya oke kita masuk ke bagian internet koneksi dan untuk internet koneksinya kita disable saja ya oke sudah selesai oke kemudian kalian tinggal masuk ke user yang sudah kalian update sebelumnya ya tadi kita menggunakan user yang paling bawah ya jadi kita masuk dulu ke user yang paling bawah nah ini ya user yang GG ini kita sudah buka oke kita masuk nah jadi jangan lupa ya kalian masuk terlebih dahulu ke user yang sudah kalian update sebelumnya tadi ya oke setelah selesai tinggal kalian cari saja game page-nya dan kita akan mencoba untuk memainkan gamenya ya apakah nanti sudah terupdate atau belum Oke kita akan coba mainkan oke sekarang kita sudah masuk di game page-nya ya kita akan coba cek dulu di beberapa tim yang sudah melakukan pemilihan pemain di bursa transfer akhir Juli kali ini ya kita langsung aja ke Lalia ya kita akan cek di tim Barcelona ya apakah Lewandowski sudah masuk atau belum ya Oke kita akan coba cek Hai itu untuk Frank Casey sudah masuk ya kita akan coba cek apakah Lewandowski sudah atau belum ya Oke ternyata di sini Robert Lewandowski sudah ada ya teman-teman mantep nih ya Oke kita akan coba cek lagi nah disini ada juga ya rapinya yang dibeli dari let's United ya oke ini ya kita akan beralih menuju ke Premier League ya di Arsenal kita akan coba cek apakah back Manchester City sudah masuk atau belum ya Nah ini dia ya ada Zinchenko ya ini back Manchester City yang ditransfer oleh Arsenal ya Oke kita akan coba cek lagi di tim Premier League yang lainnya ada Chelsea ya ya kita cek di Chelsea Chelsea juga sudah melakukan beberapa pembelian pemain ya ada Rahim Sterling ya di sini kita akan coba cek Hai Oke Sterling sudah masuk dan kemudian ada back tengah Koli Bali yang juga sudah ada ya ini back yang ditransfer dari Napoli ya ternyata di sini sudah masuk takkan cek lagi di tim Premier League yang lainnya ya takkan langsung saja ke Manchester United ya Manchester United juga sudah-sudah kedatangan pemain baru ada Christian Eriksen ya yang lebih memilih bermain untuk Manchester United Oke ternyata ada di sini Christian Eriksen dan juga ada center back Lisandro Martinez nih ya yang ditransfer dari Ajax Amsterdam oke oke sekarang kita akan beralih menuju ke Serie A Serie A juga cukup banyak sekali ya tim-tim yang melakukan pembelian pemain contohnya di sini ada Juventus ya kita coba cek di Juventus apakah sudah ada Paul Pogba atau belum ya Oke ternyata Paul Pogba juga sudah masuk ya teman-teman dan disini untuk beberapa pemainnya sudah fix untuk nomor punggungnya ya ada juga beberapa pemain yang sudah fix untuk nomor punggung tetapi ada juga yang belum fix ya karena memang ada pemain yang belum memilih nomor punggungnya ya jadi belum bisa kita masukkan ya untuk nomor punggungnya dan disini juga ada Bremer ya ini back tengah yang ditransfer dari Torino sebagai pengganti Matthias Delicq yang pindah ke Bayern München ya oke kita akan cek lagi di tim Serie A yang lainnya kita langsung menuju ke Aes Roma ya kita akan cek apakah Paulo Dybala sudah masuk atau belum ya teman-teman oke nah ini dia ternyata sudah ada ya teman-teman Paulo Dybala juga sudah masuk ke Aes Roma ya oke dan kita coba cek di bundesliga ya bundesliga juga lumayan juga nih ya melakukan pembelian pemain ada Bayern München kita akan coba cek nah ini dia nih like sudah masuk ya teman-teman ya oke ini sebagai gantinya tuh Bayern München menjual back tengah mereka yaitu Niklas Sule ya yang pindah ke pesaing utama dari Bayern München yaitu Borussia Dortmund oke kita akan coba cek apakah sudah masuk atau belum nih ya Niklas Sule Oke ternyata juga sudah masuk ya teman-teman ini dia Niklas Sule oke teman-teman jadi untuk proses transfer file update ataupun proses update game Facebook patchnya dengan menggunakan media HP Android di PS3 CV sudah berjalan dengan lancar dan sukses ya teman-teman nah jadi buat teman-teman yang nanti ingin mengupdate game Facebook patchnya tetapi tidak kalian memiliki flashdisk kalian bisa menggunakan HP Android kalian untuk mengupdate game Facebook patch kalian ya Nah nanti untuk caranya kalian bisa ikutin saja tutorial yang sudah saya buatkan tadi oke Oke teman-teman mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan videonya silakan tekan 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 like dan buat kalian juga belum subscribe channel ini silakan tekan tekan subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video Jindara Wali Gahir sampai jumpa di video selanjutnya dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!